yang berketanan dan berkelanjutan. Untuk mendukung rencana tersebut, Jakarta telah membangunan rendah penambulangan bencana. Kami terus mengangkat tema Strengthening Disaster Resilience in Global City. Konferensi ini tentunya Indonesia. Jakarta telah mengalami peningkatan intensitas dan jumlah bencana akibat perubahan iklim. Selama periode 2019-2023 tercatat sebanyak 5.170 peristiwa bencana melanda kota Jakarta. Namun masih kalah dengan Provinsi Jawa Barat. Pak B selama menjabat, beliau selalu sibuk dengan bencana-bencana alam Sukabumi, Sianjur, dan seterusnya. Tentunya kami dari pemerintah Provinsi dari Jakarta turut empati dan tentunya ke depan bisa lebih baik lagi dalam penambulangan bencana. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 7 meter di atas permukaan laut yang dikelendingi Laut Jawa dan dilalui 13 sungai. Saya rasa tidak ada di kota-kota Indonesia ini kota besar yang luput dari resiko-resiko bencana. Maka dari itu pertemuan ini membagikan pengalaman dan saran-saran ke depan untuk terbaik membangun sebuah kota dalam ketahanan menghadapi bencana ke depan. Wilayah pesisir utara Jakarta berada di bawah permukaan laut sehingga rentan terhadap banjir akibat pasang laut dan hujan ekstrim. Dan selain itu, letak Jakarta berada di delta dan jalur cincin api pasifik meningkatkan lebih tinggi resiko terhadap bencana alam seperti banjir dan ke depan bumi. Jangan lupa subscribe ya!